Jangan kapan pak? Ini banjir ada di dusun lubuk panjang ini pak? 60 rumah penduduk terendam banjir di dusun lubuk panjang hingga setinggi 70 cm. Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, petugas BPBD Kabupaten Labusel, kini tinjau 60 rumah warga dusun lubuk panjang, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada Rabu 27 Desember 2023. 60 rumah warga yang tergenang air akibat air luapan dari Sungai Barumun di pemukiman area air tersebut setinggi 60 cm, RT dusun itu yang bernama Andri, mengatakan pada wartawan Global Expo TV, dusun kami ini sudah kebanjiran dari mulai hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023, pagi hari, tapi yang paling parah, ini pagi ini Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023, ini kami memang sudah melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Sisumut dan Camat Kota Pinang, namun kelihatannya pagi ini BPBD belum datang, entah nanti siang mungkin datang, ucapnya. Hal yang sama juga diucapkan oleh salah satu warga setempat, yang mengaku bernama Antu Gimin, ia menjelaskan, saya juga sangat mengharapkan perhatian dari Pemkap Labusel, adapun soal jumlah rumah kami yang terendam air, itu kira-kira ada 60 kepala keluarga, itu lain yang halaman rumahnya kebanjiran. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ilham Suwito, via telpon selulernya, ia mengatakan, itu jam 11 dari pihak kita, dari BPBD Kabupaten Labusel, sudah turun ke lokasi kebanjiran di dusun lubuk panjang, termasuk tenaga medis juga sudah kita turunkan bang, jawab Ilham Suwito lewat telpon selulernya. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Sejak kapan, Pak, ini banjir ada di dusun lubuk panjang ini, Pak? Kalau banjir ini, ya, sejak tanggal 26. 26? 26, itu sudah mulai naik air, lah, itu kan, sudah mulai masuk ke kampung sini, sekitar jam-jam lima itu sudah pada sibuk lah orang, memindahkan barang-barangnya, kan, menyelamatkan barang-barangnya, itulah. Dalam banjir ini ada korban jiwa ataupun rumah yang hanyut? Kalau korban jiwa mungkin ya terendam banjir gini lah, Pak. Ya kalau mengusih sebagian mungkin sekitar 50 rumah mungkin sudah ada lah yang kebanjiran, yang sudah mengusih. Ya dari badan penanggulangan bencana daerah Labuhan Batu Selatan sudah ada datang? Kalau saat ini belum ada ya, Pak. Semua ya kami mintakan ya sama Bapak pemerintah lah bisa secepatnya mendatangkan bantuan penari. Karena udah kurang beraktivitas cari napkah, udah nggak bisa lagi, Pak, di sini. Ya harapannya untuk pemerintah tentang banjir di dusun lubuk panjang, Pak? Ya harapannya secepatnya aja lah bantuan itu, Pak, datang. Karena udah nggak bisa lagi bekerja kami di sini. Ya, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya RT3, Bapak Andri. Bapak Andri, terima kasih, Pak. Pak, hari ini kan banjir di dusun lubuk panjang. Bagaimana tanggapan Bapak tentang banjir yang melanda warga dusun lubuk panjang? Ya, kami mengharapkan kepada aparat setempat untuk mohon bantuannya lah sekiranya begitu kan. Karena dengan adanya banjir ini kami tidak beraktivitas. Aktivitas yang biasanya kami kerjakan sekarang sudah tidak bisa lagi, Pak. Jadi bantuan dari pemerintah seperti BPBD sudah ada datang dari pemerintah Labuan Batu Selatan? Untuk saat ini tidak ada, itu belum ada mungkin. Ya, kami mengharapkan ya secepatnya lah kiranya ditinggalkan ikuti masalah bencana banjir ini. Sudah berapa hari nih di landa banjir rumahnya, Pak? Kurang lebih tiga hari. Cuma yang terbilang agak cepat naik airnya mulai dari tanggal 26. Ada berapa meter di dalam rumah sekarang? Kalau di dalam rumah kurang lebih satu lutut. Satu lutut, Pak. Di halaman sekitar 60 cm. Dengan bapak siapa ini, Pak? Bapak Legimin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.